Intro Halo teman-teman Dino Kali ini Mimin Dino mau ngasih tau kalian Gimana sih cara untuk mengoneksikan remote control ke mobil aki Jadi untuk mobil aki tuh beda-beda ya cara mengoneksikannya Yang ketan Mimin, lihat pal kalian Nah yang pertama Mimin Dino ini ada untuk remote controlnya Zip Maggi Ini yang warna putih Jadi untuk remote control yang warna putih Cara koneksikannya kalian harus mengisi baterai dulu di bagian sini Ini baterainya seperti ini Tuh yang kecil ya yang A3 diisi 2 baterai Lalu kemudian ditekan untuk tombol maju mundur atau atas bawahnya secara bersamaan Tuh ini berkedip Jadi kita nyalakan dulu untuk tombol on off dari mobil aki nya ya Intro Jadi kalau sudah terkoneksi lampunya akan berhenti nge-blink Atau ke lap lip tadi ya kalau belum terkoneksi masih ke lap lip Terus kita coba untuk fungsinya Apakah sudah terkonek ternyata sudah terkonek ya guys Jadi untuk remote nya sudah bisa dijalankan Tuh gak bisa ya untuk remote nya Kemudian ini ada tombol untuk kecepatannya juga Seperti itu Jadi untuk mobil aki yang remote nya warna putih Cara koneksikannya kayak yang Mimin contohin tadi ya Nah yang kedua Mimin Dino ada mobil aki Mini Cooper Ini remote nya yang warna merah Jadi untuk Mini Cooper tuh dia ada 2 model warna putih sama merah Dan ini yang warna merah cara koneksikannya berbeda sama yang putih ya Kita isi baterai dulu Ada 3 2 baterai ya Seperti ini Kita tutup dulu Kemudian untuk cara koneksikannya Dia tombolnya yang Z ini ya Yang tengah ini Ditekan lama Tuh ini sudah Kelap klip seperti ini Kalau sudah kelap klip seperti ini Kita nyalakan untuk unitnya ya Nah sekarang kita coba untuk fungsinya Apakah sudah terkoneksikan atau belum Untuk kanan kirinya sudah bisa ya Dan ini untuk majunya Tuh bisa Kemudian untuk mundurnya juga sudah bisa Seperti itu ya teman-teman Untuk koneksikan remote control yang warna merah Nah untuk selanjutnya kita ada mobil aki Masa Dispens Ini remote nya dia yang warna biru ya teman-teman Nah cara untuk koneksikannya seperti ini Nah untuk caranya kalian tekan tombol atas bawah Atau maju mundur seperti ini Ditekan saja Kayak yang remote putih ya teman-teman Nah kalau sudah ngeblink atau kelap klip seperti ini Kita nyalakan untuk unitnya Nih tandanya dia sudah terkoneksikan ya teman-teman Ini sudah tidak ngeblink Ini terkoneksikan Mari kita coba untuk fungsi-fungsinya Nah ini untuk fungsi bannya Kanan-kiri belok kanan-kiri dia sudah bisa ya guys Jadi sudah terkoneksikan untuk remote nya Nah ini untuk fungsi maju mundurnya Ini maju dia bisa dan ini untuk mundurnya juga bisa ya teman-teman Seperti itu cara koneksikan mobil aki Kemudian untuk yang terakhir kita ada unit lambut jimmy jumbo Remote nya seperti ini Cara koneksikannya kalian harus mengisi baterai dulu Seperti yang tadi ya yang sebelumnya Terus ditekan tombol untuk yang tengahnya ini Seperti ini sampai dia kelap klip Tuh seperti ini ya Kalau kita nyalakan untuk unitnya Kalau sudah terkoneksikan Kalau sudah terkoneksikan dia akan berhenti ngeblink atau kelap klip seperti ini Jadi ini tandanya sudah terkoneksi ya teman-teman Nah sekarang udah gak bingung lagi kan cara koneksikan mobil aki sama remote kontrolnya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe media sosialnya Dino Toys Ungaran ya Untuk kalian mengetahui informasi ter-up-to-date dari Dino Toys And see you teman-teman Dino Dino Toys Parkin luas dan nyaman Harganya terjangkau Pilihannya lengkap Ayo ke Dino Toys Terima kasih telah menonton